Semua di Talk with Timothy Oke, anak kembali di Talk with Timothy bersama saya Timothy Marbun dan Gita Bebita Dan hari ini kita akan menampilkan salah satu cagup dan cawagup dari salah satu daerah yang akan ikut dalam Pilkada 2018 Di Talk with Timothy beberapa minggu ke depan ini kita akan banyak membahas mengenai Pilkada Gitu, otomatis yang diundang ya kontestannya kan Betul dong, balonnya ya dan calonnya, cagupnya, cawagupnya Gitu, karena kita kalau mau milik Pilkada harus tahu dong ya kan mereka visi-visinya apa Betul, harus kenal dulu Kenal dulu, kalau gak kenal gak sayang ya kan Jadi kita akan coba undang mereka Salah satu yang kita undang hari ini yaitu cagup dan cawagup dari Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Betul sekali Jadi kita akan undang saja langsung ke studio Kita tepuk tangan untuk Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Suleman Selamat Selamat, selamat sekali Selamat, selamat sekali Selamat, selamat, selamat Selamat, selamat Boleh tepuk tangan lagi buat Prof Andalan Prof Andalan Ini memang tagline-nya cocok ya Prof Andalan Andal Karena profnya ini sudah melekat sekali tampaknya Prof pada saat mulai menjabat masuk ke dalam pemerintahan daerah Menjadi profesor, jarang loh Jadi profesor kepala daerah Katanya bupati pertama ya Pak yang punya gelar ini ya Pak Profesor ya Pak Jadi mungkin yang pertama yang boleh di-share sama teman-teman mahasiswa disini Dan juga nanti Mas Andi juga boleh tambahkan Bagaimana biar lulus cepat Iya kan, mau tau kan Mau tau, tuh tuh cepat Nganggu kayaknya lebih kencang lagi Nganggu kayaknya lebih kencang Ini lulusnya 3 tahun ya 3 tahun 8 3 tahun teknik mesin 8 bulan 8 bulan Wow, teknik mesin Saya curiga jangan-jangan cuma mesin tik Makanya gampang Iya, mesin apa sih Pak Teknik mesin Teknik mesin semuanya ya Itu benar-benar loh teman-teman mau tau bagaimana biar lulus cepat Boleh sebelum kita masuk ke dalam Canggup-cawagup ini Tips and tricknya gitu Pak Ini adalah tips and trick lulus cepat Gimana Pak Andi? Ya, kalau masalah lulus yang cepat itu Intinya sebenarnya tergantung kita bagaimana pintar-pintarnya hadapi dosennya ya Oh Artinya ada yang harus dihadapi dengan betul-betul sesuai dengan kemampuan kita Ada juga yang harus dilihat-lihat dulu dia pengennya bagaimana modelnya Oh Trik-triknya ada Nilai yang baik saja itu pasti dong Nilai yang baik pasti Oh kalau itu harus Itu harus Itu harus Tapi bagaimanapun juga lihat-lihat juga ya Kondisi air gimana gitu Kondisi airnya gimana Beria tenang tapi dalam atau gimana ya Pak Atau gelombang-gelombang gitu ya Langsung gini kali Bikin aja juga ada kayak gelombang kali Iya bener-bener Oke Prof dapet nomor tiga nih ya nomor urut ya Iya Nomor tiga dan saya denger-denger Ada sempat kekhawatiran Karena sulsel ini ada dua nurdin yang maju Iya Agak melegakan tampaknya dapet nomor tiga nih Iya Jadi mungkin memang Itulah nomor yang diberkahi buat kami berdua ya Tiga itu bahasa China-nya sun Sun Berarti naik Matahari Bersinar Oh iya iya bener Pak Dan ditunggu-tunggu ya Pak ya Betul juga jadi bersinar gitu ya pastinya Itu kan nomor tiga Pak Prof punya anak tiga saya juga punya anak tiga gitu Oh gitu Ini saya cakin aja Jadi jika nanti nambah satu yang satunya juga harus ekstra lagi ya Pak untuk bertambah gitu ya Pak ya Dan hebatnya Pak Andi Sudirman ini Sejak dia pake biru gak pernah diganti-ganti sampai sekarang Tapi denger-denger Prof ini juga terkenal karena memegang teguh filosofi Jepang Filosofi apa ya itu? Iya pantang berbohong Pantang berbohong Saya juga memegang itu tapi suka gagal Suka gagal Pak Pengennya sih pantang berbohong Kenapa itu menjadi penting tuh? Iya kalau kita tidak berbohong pasti jujur ya Biasanya begitu sih Pak Jelas jelas sih Pak Biasanya gitu ya Iya Kalau tidak jujur pasti bohong biasanya Tapi apa bagaimana itu dituangkan di dalam apa yang Anda lakukan bagi daerah Anda? Iya artinya manusia ini kan cuma satu kata dan perbuatan Kan itu itu yang penting Ya di dalam memimpin sebuah daerah kita harus menjadi teladan di tengah-tengah seluruh masyarakat Oh saya pikir juga Boleh banget Tapi ini kan kalau berdua-dua gini enak ya kembaran gitu ya kayak Upin Ipin ya Waduh gak boleh nih ke Sulsel Yang punya rambut cuma satu Iya 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 Itu pun selai Iya Kalau ini kan masih ganteng-ganteng gitu Nah denger-denger ya ada rencana juga Kalau terpilih nanti berkantor di tiga daerah Itu tiga daerah apa gimana itu Pak? Jadi kami ini berdua Pokoknya gak pernah sama-sama Gak pernah sama-sama? Ini kompak apa enggak ini? Kok gak pernah sama-sama ini? Iya artinya Kalau rumah tangga gak pernah sama-sama itu justru mau pecah itu Pak? Artinya begini Yang baru nanti Saya juga keliling ke pelosok-pelosok melihat ya Ada sebuah daerah yang kita datangin itu kita butuh waktu jaraknya itu jam 134 km Cuma ya Pak ya? Ya ditempu tiga hari tiga malam loh kalau lagi musim hujan ya Oke Jadi sebenarnya kita lihat daerahnya sangat potensial Tapi karena infrastruktur jalan yang belum terbangun baik Sehingga itu tadi nilai tawar daerah itu jadi berendah Oke Jadi saya bersama beliau sebelum kita susun visi-visi kita Kita keliling dulu Oke Menampung Menampung Mendengar dan melihat Masa kampanye nanti ini akan berarti gak bareng-bareng atau gimana? Ya masa kampanye nanti saya kira kita tidak terlalu berat lagi Karena kita udah beberapa lama ini kita jalan terus melihat Dan diukur disurvey Alhamdulillah kita terus di depan gitu ya Yang teratas boleh juga ya Wow luar biasa Oke Jadi kita mau uji nih Gak usah lingkup gubernur dulu Pak Gak usah lingkup provinsi Lingkup asosiasi siput balap Indonesia Ada Ya memang ada Kemarin baru aja mengadakan pertemuan di GBK Oh iya iya Berapa puluh ribu orang Berapa puluh ribu itu melihara siput Kenceng-kenceng semua ya Siput balap ya Yes yes Jadi kita akan tantang nih Prof dan juga Pak Andi kita akan tantang Coba ya kalau mau jadi ketua asosiasi siput balap Indonesia Mampu gak orasinya Oke kita undang ke depan Ayo 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 kita main Kita undang ke depan Silahkan Prof Jadi Jadi Ini kan bersama-sama nih Saya pindah disini Boleh Oke Ini kan bersama-sama tapi nanti akan terpisah dulu ya kan Jalan Menyebar 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 nanti bertemu di tengah begitu ya Yes Jadi saat ini sebelum Prof dan juga Pak Andi ini mulai berkampanye bersama-sama Latihan dulu Latihan dulu Latihan dulu Ini apa ya Asyib 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 Selalu di hati Asyib Hidupku Walaupun dia lulusnya agak lama tapi cepet mikir ya Oke Jadi Kampanye nih ya Akan berkampanye Disini ada kata benda Kalau mau menyebutin kata benda misalkan Saya akan kasih kalian semua Sebuah benda ambil dari sini katanya Betul Itu kata kerja Kata kerja Saya janji saya bantu rakyat atau saya bantu asosiasi ini Untuk melakukan apa Ambil dari sana Oke Kita mulai dari wakil dulu ya Boleh Oke Dari Pak Andi dulu Siapa silahkan Pak Andi Saudara-saudara ini adalah Calon ketua asosiasi seafood balap Indonesia Asyib Bagaimana Pak visi-visinya untuk Asyib Ya kita ini bagaimana sebenarnya menyemangganti nanti Yang akan kita Apa namanya Menengarkan Lo mau balap-balap itu Biar siput-siput pada Pada semangat gitu Pada semangat Pake apa Pak nanti Pak Rencana ya Pak Apa akan pake Ditunjukin Pak Silahkan Pak Ini janji dari Pak Andi Sandal putus Sandal putus Wow Visioner sekali Bagaimana sandal putus bisa membuat siput itu kencang Pak Jadi kalo pake sandal putus ini ya Satu-satunya ya Dipake yang tidak putus Diangkat yang satunya Balap kencang Oh Gila 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 Anak teknik Asyibat Baik terima kasih Wah silahkan lawannya Silahkan maju ke depan Ya mari kita ajak Supaya siput ini sehat-sehat semua Sehat-sehat dengan Dengan memberikan Jogging Ya kita bisa Latihan jogging ya Latihan jogging Dan latihan apa kira-kira untuk Olahraga si siput itu kita akan Melatih dengan apa Pak Yang penting keluar masuk dulu Kalo dia sudah Kepala keluar masuk keluar Itu 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 dulu latihannya Supaya Supaya kita ambil disini ya Pak Supaya bisa mendapat Energi Jadi siput itu Yang ditingkatkan Kemampuan apanya nih Pak Kemampuan Kalo siput itu Memang Kemampuan instingnya Harus lebih kuat Insting Oke Oh siput punya insting ya Pak Dia punya Radar yang kuat Betul Oke Radar untuk menjadi Radar untuk Radar untuk apa Pak Mencubit satpam Memang siput-siput Harus bisa Punya radar Mencubit satpam Oh Jadi memang Satpam ini kadang Tidak mengenal siapa Siput pun juga dia tahan Oh Kalau siput ini Kalo mau pintar Harus Dia merangkat dari bawah Harus ada yang Supaya Oh Itu Betul Memang diukur jadi Memang diukur jadi Dan melakukan ini Dan melakukan ini Melakukan apa Tari ular Tari ular Bapak Aki Betul ya Pak ya Lu yang penyegaran dulu kan Penyegaran Tari ular Oke Boleh dicotohkan Pak Tari ular Atau Gita mau nyotohin Nah ini Tari ular Oh 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 Oke Begitu Pak tari ularnya Yes Oke Pilih ya Pilih ya Masa gak mau ketua yang jago tari ular Tapi kan ular makan siput Biar langsung habis semua lawannya Oh Gita juga bisa Oh Gita juga sebagai tim suksesnya Pak Prof Juga punya Cara gimana semuanya bisa milih Dan percaya Pak Prof adalah yang terbaik untuk menjadi ketua asosiasi Siput banget Iya Iya Siput Pak Prof Jadi Pak Prof ini Punya satu kebiasaan Ketika bertemu siput-siput di jalan Dia akan berjanyi Siput-siput di jalan Jangan kau melambat Siput-siput di jalan Jangan kau menangin Dan biasanya Pak Prof ini Kalau ketemu siput di jalan Pak Prof Langsung Akan mengambil sesuatu dari kantongnya Dan sesuatu itu adalah Adalah apa Adalah Gini Gita Apa yang selalu tersimpan di kantong Pak Prof Yang tersimpan adalah Susah ya buke kalau megang ini ya Kulit durian Pak Prof selalu membawa kulit durian Kenapa? Karena kulit durian adalah Makanan Penutup Favorit para siput ya Pak ya Betul ya Pak Prof Itu akan menambah kualitas dari kulit dan rumah siputnya Pak Prof doyan durian Iya Jangan lupa Gimana Pak Prof? Semua orang selalu mengatakan Durian itu high cholesterol Padahal sebenarnya Kenapa siput doyan pada durian Kenapa? Karena Durian itu Kolesterolnya Kolesterol yang bagus Oh Jadi jangan ragu makan durian Oh Jadi LDL ya Pak Kolesterol baik ya Pak ya Iya Dan Durian itu menurunkan Kolesterol Oh Turun ke kaki Oh Sulit bergerak Pak Tepuk tangan dong buat Prof Andalan Wuhuuu Oke Kita masih bersama Prof Andalan nanti Nah nanti juga ada sedikit tema Imlek di Talk with Timothy Oh Oke Karena berkuatan dengan tahun baru Imlek kan Uhuhu Tetap bersama kami di Talk with Timothy Talk dulu Baru Asia Ya Ya